ini kita jatuhin gini guys set anjay jadi langsung ke tp disini guys mungkin kayak pernah lihat juga seperti ini di subhan kalian dikembang gitu ya Halo guys kembali bersama kita disini dari valid kali ini gua akan guys tahu kanan-kanan di MCP yang sering yang mungkin sekalian sering temui guys ya oke dan sebelumnya videonya kalian coba klik like comment share gue teman-teman semua dan coba subscribe channel ini guys agar kalian ketemu video-video dan terikiran lagi gue ya di sini saya akan ngasih tahu enam kalian-kanan yang mungkin kalian pernah alami di MCP ini guys oke jadi yang pertama itu kanan pada pohon ini guys jadi kalau pohon kita tebang itu bakal ngelarin stick guys kalau misalkan nggak tahu itu juga sebenarnya fitur sih tapi anehnya itu kenapa ngelarin stick kenapa enggak buat item baru namanya ranting gitu guys itu anehnya karena ranting kenapa jadi stick itu stick itu dari kayu yang udah di ini ya udah di asah menjadi kayak stick itu untuk membuat pedang tapi malah kalau kita hancurin pohon malah keluarnya ini guys stick kayak gini guys atau kayaknya ranting sih ini kayak fitur keren tapi aneh juga guys kenapa harus stick kenapa enggak apa ya buat fitur namanya ranting juga tapi pakai bahasa Inggris gitu ya apa sih bahasa nengit ranting ya pokoknya gitulah tapi jangan sedikit ya Coba kita apa hancurin pohonnya guys Oke di sini tuh kan udah jatuh stick guys loh udah jatuh stick ya karena itu ranting yang jatuh maksudnya udah pada jatuh ya di sini saya pakai ini kecepatan apa kecepatan yang sini nih nah ini guys random tick speednya 100 ya biar cepet aja hancurnya hancur pohonnya cepet juga kita hancur lagi nih set ada keluar lagi nggak nih biasa cuma satu guys keluar dari se-satu pohon nih kadang dua loh satu doang bener guys jadi itu anehnya bisa keluar stik guys nih dia tadi yang saya dapat dapat stik ya saya atau kayaknya ranting maksudnya tapi kenapa jadinya stik gitu itu mungkin kalian bisa kalau baru pertama sama insulifal terus kalian nebang-nebang lah kok dapat stik kan itu adalah ranting maksudnya guys mungkin ya jadi kita lanjut lagi ke yang selanjutnya guys oke dan yang selanjutnya ini itu kanin kalau misalnya mau pelain itu memakai shield guys ya seperti di sini ada witch witch atau villager ya pokoknya sama kan witch villager itu kan tangannya terus Wither Skeleton paling gede paling tinggi maksudnya ya terus ada nih apa evo eh pokok lagi villager di sini ada host ya jadi disini kita akan bandingkan kalau misalnya mop-mop ini itu apa ya kalau memegang shield itu kayak gimana gitu ya dan disini kalau witch atau villager yang tangannya bersedekat gitu itu dia bakal hanya memegang itemnya doang guys tidak memakainya ya karena dia memang tangannya kayak gitu jadi hanya memegang doang kemudian nesautnya ini dari kecil kemudian sampai besar segini guys nah jadi disini agak lumayan besar nih kalau ngasih seukuran kita pakai atau ya atau lebih gede ya pokoknya kalian ini aja nilai sendiri soalnya dari sini habis itu lebih gede lagi guys si hoax ini megangnya lebih gede lagi apa shieldnya itu lebih gede lagi woi lihat sini dong nah tuh kan lebih gede lagi guys daripada si punya nya villager itu dan lebih gede lagi yaitu si ini guys siapa namanya Wither skeleton ini kita lihat guys itu bener-bener kayak mau perang gitu uh shield gede banget guys ngebentang itu dari jauh dari apa ya jadi lebih ngebentang itu gede woi nggak mau ngeliatin aja lihat sini dong ya pokoknya gini guys yang paling gede itu menurut saya itu Wither skeleton guys kalau lagi pakai ini shield ini guys nah coba kita lihat nah tuh dia guys gede banget buset dah jadi caranya itu gampang aja jadi kalian waduh udah jalan lagi jadi kalian pakai ini replace item entity nah itu witchnya tinggal ganti mau apa-apa aja guys disini saya tadi kan habis ngasih ke witch shieldnya nah akan jadi seperti ini kalau misalkan ngasih skeleton Wither skeleton kalian tulis ganti aja wish-nya dengan Wither skeleton ya terus kalau mau kasih hoax ya kalian ganti aja wish-nya dengan hoax ya Oh itu juga sama kayak villager ya kalian tinggal ganti aja wish-nya dengan villager oke kalian tinggal mencet ini button aja guys aktifkan comment blognya oke nah sepertinya ini aneh dan unik ya karena buat itu bisa kalian taruh di deket bel jadi kayak gini guys landasan ya anjay landasan oke kan lagi nah itu dia bakal kayak apa ya eh eh malah menumpuk lagi itu dia bakal ini ya semantul-mantul ke bel yang satu kanan dan kiri itu dan selanjutnya gitu ya jadi kayak dia mantulkan dari kanan ke kiri kanan kiri sampai ke ujung sana guys jadi jalan gitu ya niten neng neng anjay itu bela bunyek kalau saya nyalin sore tapi berisik guys kalau nyalin sorenya makanya disini saya ini aja kan bisa kelihatan tuh aneh masih bela gerak jadi itu tandanya beli juga bisa ini kesapa namanya memantulkan buat guys bel seperti ini neng neng anjay oke sampai sana guys mantep banget bisa untuk alat transportasi lebih cepat ya oke kemudian yang selanjutnya ini keren banget guys karena apa nih mungkin kayak pernah ini juga dapat ngebug sepenuhnya atau kanan seperti ini di word kalian pas surveil jadi kayak air habis ngancur ngancurin pasir eh pasirnya tiba-tiba setengah blok gitu guys beri di setengah blok itu juga bisa kalian aktifkan dengan pakai komen blok es misal kita ancur ini kita aktifkan dulu ya nah dia bakal jadi pasir biasa jadi caranya kalian tulis aja di komen blok itu tp at it type semen dengan falling underscore blok swigel swigel 1.5 1.55 swigel lagi 1.5 guys yaitu komen bloknya jadi komen bloknya kalian taruh di samping blok ini satu jarak satu gini ya jadi bloknya kan di sini terus komen bloknya kalian taruh di sini ya kemudian komen bloknya kalian aktifkan aja oke belum kepencet ya jadi sebenernya kalau kayak blok yang jatuh kayak sand atau clay kan bisa jatuh ya dari atas gitu kayak anfield itu bisa kalian itu bukan bisa kalau kalian maksudnya itu adalah mob guys kalau blok jatuh itu disebut mob ya karena dia bergerak gitu ya bloknya jadi kita coba kayak gini kemudian kita jatuhin gini guys set anjay jadi langsung ke tp di sini guys mungkin kayak pernah lihat juga seperti ini di surveil kalian dia kayak ngebok gitu ya sand ya malah berdiri di setengah blok guys jadi ini setengah blok ya tuh kalau kalian nggak percaya ini kita coba turun cuma udah kelihatan sih loh ya kan setengah blok guys nggak cepat ya ini mungkin bisa kalian contohin juga pakai di word kalian pakai komen blok ini keren masalahnya dan asalnya ini yaitu chestnya ngebok guys chestnya ngebok ini mungkin kalian pernah juga di surveil seperti tadi gitu guys jadi kayak chest yang satu dengan lain gabung gitu ya kan kalau surveil bisa kayak gini tapi kadang kalau misalnya lagi ngeboknya Minecraft kadang ngebok gitu ya jadi ngegabung gitu guys ini ama ini ngegabung yaitu cara ngilangin gampangnya kalian tinggal exit Minecraft terus masuk lagi itu langsung ilang bak jadi di comment juga bisa kalian aktifkan S dan 5 coba kita coba lima ya bisa nggak nggak bisa guys kita coba set blok nah tujuh guys Oke nah ini udah keset belum Oh belum guys mungkin coba lagi guys di sini di bagian kiri cas ini kita coba set blok lima lagi mah oke di sini Oh nggak bisa di di flash disi kenapa ya di tujuh disini guys nah ini kayak udah bisa nah ya guys kayak gini guys ini padahal itu chestnya itu cuma ini guys segini tapi ada tambahan ngebok kayak gini guys jadi walaupun tapi dibuka itu yang kebuka malah ini guys pada ini harusnya tuh ada garis hitam ya yang satu disini casnya jadi nih cas yang disini tuh bolong guys jadi kalau misalnya kita kita taruh blok sini nah itu bisa guys ya taruh blok situ bisa Terus juga kalau kalian taruh blok kayak gini nah bisa juga guys hahaha oke bisa kalian buat untuk ngebok kayak gini guys ya kalau saya pakai komen blok kita taruh di sini nah jadi kayak nih kayak nyatu sama tanah guys testnya ini keren guys asli bugnya jadi lebih aneh gitu ya casnya nyatu sama tanah kayak ketumpuk gitu ke tindian tanah di cas lagi disini dua cas mantep banget guys terus kalian juga bisa apalagi ya oh eh enak lagi lupa saya login aja kalian kasih eh nah kayak gini guys testnya ada tiga guys oke gabungan gini ya keren banget gabungin chest ender ini guys wanjai waduh jadi ngebokinnya tadi kayaknya enggak tapi saya pertamanya bangga guys ngeboknya anjing nah ini deh guys enggak ngebok kayak kita screen dulu guys oh iya semuanya tupuan di video gua kali ini guys jadi sini sedangnya start kanan-kanan yang kalian bisa ketemui di mcpi kalian guys ya jadi terima kasih nonton video ini kalau gitu coba klik like komen share bukan ketua kesma dan nyawa subscribe channel ini guys saya keren gak tinggal video-video dan terikiran lagi gua saya di video selanjutnya bye bye oke